Balet memiliki gerakan yang elegan dan indah. Tak heran kalau banyak memukau para penikmatnya. Tarian yang berasal dari Italia ini sudah dikenal di Indonesia sejak bahasa penjajahan Belanda sekitar tahun 1930-an. Sekolah balet bahkan didirikan pertama kali sekitar tahun 1950-an. Salah satunya Marlupi Dance Academy. Sekolah balet yang didirikan Marlupi Sijanga di Surabaya ini baru saja tolehkan prestasi. Dalam kejuaraan ASEAN Grand Prix International Ballet Competition 2017. Melawan 14 negara lain, Marlupi Dance Academy mewakili Indonesia di ASEAN Grand Prix 2017. Tujuh penari baletnya rahi medali. Termasuk tiga emas dalam ajang yang digelar pada 5-17 Agustus 2017 lalu di Hong Kong. Waduh, saya jadi mau... Apa posisi Swan? Salah ya? Langsung mengingat princess-princess gitu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ini sudah ada Mbak Clarissa Alim, selaku director of performing arts. Sudah ada juga nih dua cantik kita. Ada Rebecca, selamat pagi Rebecca. Ada Ilona juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, kamu kok lucu banget sih. Ini berdua cantik-cantik banget. Dan baru menang di, apa namanya biar gak salah nih ya. ASEAN Grand Prix International Ballet Competition 2017. Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Ini tuh Sheila, jadi mereka ini berdua, ini baru pertama kali mengikuti ajang internasional. Tapi langsung dapet emas. Bener. Wow. Wah. Selamat pagi ceritain dong, itu waktu dari awal persiapan sampai dapet emas itu gimana sih Mbak Clarissa? Iya, jadi mereka butuh latihan yang banyak. Itu juga dari kemauan anaknya, juga dukungan orang tua. Dan karena mereka harus mempunyai kedisiplin yang tinggi. Oke. Supaya mengatur waktu dengan sekolah, dengan jadwal latihan. Ini kan udah ketiga kalinya ikut ya. Iya. Dan kemarin kirim berapa nomor tuh ke sana? Kita kirim 23 dan kita dapet 7 juara. 7 juara. Coba apa aja, apa aja. Jadi ada kategori umur 7 dan 8. Yang mereka ikut ya? Iya, 7 dan 8. Umur 7 dan 8 kita dapet 3 juara. Satu emas, satu perunggu, dan satu juara 4. Lalu di kategori 9 dan 10 kita juga dapet emas. Lalu kita dapet juara 4 dan juara 5. Lalu di kategori 11 dan 12, dapet juara 1. Wow, luar biasa banget. Nah, buat Rebecca sama Ilona. Kan tadi di awal udah bilang bahwa ini baru pertama kali nih ikutan ajang internasional. Langsung dapet emas. Begitu diumumkan namanya. Apa rasanya? Senang. Senangnya gimana? Apa yang pertama kali masih inget nggak ekspresinya kayak gimana? Kaget. Kaget. Kamu latihannya berapa lama loh? Kita pasti kan kalau ngirin pertama kali gitu, pertama kali ikut ya. Pasti banyak tuh yang disiapin. Kalian tuh latihannya berapa lama? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan setiap hari? Iya. Kamu umur berapa sih Ilona? Aku umur 10. Kamu umur 10 kalau Rebecca? 11. 10 dan 11. Berarti mereka ada di kategori yang? Yang Ilona 9 dan 10. 9 dan 10. Dan Rebecca di pre-competitif 3 umur 11 dan 12. Jadi beda kategori. Nah, ini kan 3 bulanan gitu ya. Emang kriteria penilaiannya itu apa aja sih? Jadi mereka kan di sana itu selama seminggu. Jadi mereka ada kelas, lalu mereka ada di coachingin untuk tariannya mereka yang akan ditampilkan di panggung. Jadi mereka juga dinilai di dalam kelas, lalu juga di dalam tarian yang mereka bawakan itu. Oh, jadi bukan sekali panggung terus nilai gitu ya Mbak? Enggak, ada semi-panel, ada final, lalu ada di kelas juga mereka dilihat tekniknya juga di dalam kelas. Oke, jadi memang proses penilaian itu panjang. Betul, gak cuma sekali datang. Oke, Rebecca sama Ilona waktu kemarin ikutan kompetisi. Nih kan banyak tuh lawan-lawan dari negara-negara lain pastinya ya gitu. Menurut kalian berdua mana yang paling, wah yang ini nih kayaknya. Yang jago gitu. Rifle. Yang paling bikin deg-degan yang mana? Dari Korea. Dari Korea. Oh oke. Kenapa tuh kalian melihatnya mereka jagonya di mana menurut kalian? Ada yang jago di puter, angkat kaki, banyak. Oh, ada yang jago muter, ada yang jago angkat kaki. Kamu Ilona, kamu jago apa? Korea juga. Kamu jagonya apa? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Tegang gak waktu kemarin? Pas lagi ikutan. Anggak. Agak tegang. Oh oke, kalau Rebekah? Sama. Sama juga, tapi akhirnya bisa ikutan apa? Bisa menyelesaikan semua kompetisinya sampai akhirnya dapet emas ya. Aku melihat mereka berdua, duduknya jadi gini loh. Iya, bener. Duduknya bener. Harus jadi kunci. Kunci, kan? Tapi Rebekah sama Ilona, aku penasaran banget. Kalian kenapa suka sama balet? Kenapa gak pilih tarian lain gitu? Kenapa pilihnya balet? Seru balet. Seru? Pilihan tariannya ada banyak tuh, ceritanya juga bagus-bagus. Ceritanya bagus-bagus, cerita apa emang Rebekah yang paling bikin kamu tuh pengen cinta balet gitu? Salah satunya yang Rebekah nari ini nih, Fairy Doll. Nah, itu apa sih? Jadi ceritanya tuh ada banyak boneka yang hidup. Dan Fairy Doll tuh termasuk boneka yang paling cantik dan paling mahal. Wow. Jadi kayak seolah-olah kamu bertransformasi nih, jadi sih boneka itu ya? Iya. Oh, oke. Kalau Ilona pengalamannya waktu kemarin di sana, gimana? Apa yang, apa namanya kamu bikin? Suka banget sama balet? Seru, banyak tantangannya. Balet. Dapet temen gak sih kemarin di sana? Dap-dap banyak temen. Terus kalian teker-tekeran gaya gitu, mungkin latihan gaya anak asyik gitu. Instagram ya. Oh, sekarang. Sekarang ya, media sosial. Tapi nih, Tata, kalau kita ngomongin tentang balet, apalagi kemarin. Dan ini udah ketiga kalinya juga kan, ikutan gitu. Membawa anak-anak Indonesia juga gitu. Kalau tadi mereka sebutkan Korea gitu ya, sebagai lawan terberat menurut mereka. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman, siapa sih atau negara mana sih yang sebenarnya jadi saingan terberatnya? Jadi ada beberapa banyak negara ya. Jadi ada dari Kanada, Australia, Amerika, Manila, Singapura, Malaysia, Korea. Oh, memang banyak berarti ya? Iya, cuman memang di tahun ini, kalau saya melihat yang terberat dari Singapura, Korea, juga Filipina. Juga negara-negara Asia ya? Iya. Dan yang luar biasanya lagi nih ya, mereka, Rebecca Mailona, nih kalian ternyata dapat beasiswa untuk belajar balet ke Italia, bener? Iya. Wow. Itu bukan dari Asia Grand Prix-nya. Itu bukan dari mana? Tapi dari mana sih? Tapi dari? Jadi ada orang yang datang dari Itali, dia punya sekolah, terus dia tawarin kita untuk latihan di sana. Kalian ambil dong jadinya ya? Kalau ada kesempatan kita ambil. Wow, kalau ada kesempatan akan diambil. Selamat sekali lagi Rebecca, Ilona, Tata, thank you banget. Sudah sukses, mudah-mudahan habis ini akan ada mendali-mendali lain ya. Amin, betul. Siap diraih untuk kompetisi-kompetisi balet khususnya dari Indonesia. Ya, betul. Ya, sekali. Terus mengaruhkan nama Indonesia di internasional, terus berprestasi, oke gitu ya. Dan terus tadi kita masih punya informasi menarik lainnya, tapi sebelumnya sekali lagi kita akan lihat kembali penampilan dari Marlupi Dance Academy. Ini dia. Terima kasih telah menonton!